Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel El Javah. Kali ini saya akan mencoba tugas kelas 1 yaitu mencampur warna. Kita akan mencampur 2 warna yang akan menghasilkan warna baru. Alat dan bahan yang dipakai bisa menggunakan pewarna atau cet air. Kita akan coba praktekkan menggunakan pewarna makanan. Pertama kita coba campur warna merah dan kuning, akan menghasilkan warna baru apakah itu. Kita tuang masing-masing 3 sendok. Menjadi warna apakah ini? Iya benar, menjadi warna orange. Kemudian campur warna merah dan biru. Warna barunya menjadi warna ungu. Sekarang kita campur warna biru dan kuning. Dan hasilnya menjadi warna hijau. Kemudian campurkan warna hijau dan merah. Dan menjadi warna coklat. Sekarang kita campurkan warna hijau dan warna kuning. Dan menjadi warna hijau muda terang. Nah teman-teman, inilah tadi warna yang dihasilkan dari pencampuran beberapa warna. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah. Jika warna merah. Jika warna merah dicampur warna kuning menjadi warna orange. Jika merah dicampur dengan biru, maka akan menghasilkan warna ungu. Jika biru dicampur dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna hijau. Jika warna hijau dicampur merah, maka akan menghasilkan warna coklat. Dan jika warna hijau dicampur kuning, akan menghasilkan warna hijau muda terang. Terima kasih teman-teman, sudah menonton videoku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loncengnya ya.